oke, nyala terbesar terbesar ya walaupun takannya off tetap berfungsi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama di kreasi channel kali ini saya akan kembali membaikkan informasi seputar listrik yaitu cara memasang saklar ganda dan stok kontak yang tergabung oke disini sudah saya siapkan semuanya ya, disini kabel-kabel sudah saya kepas semuanya jadi, seolah sini sudah saya lepas tinggal nanti merakit saja ini adalah saklar ganda dan stok kontak yang bergabung ya, artinya dalam satu alat kemudian untuk petingnya ya, sini lampunya ya saya menggunakan peting yang peting gantung ya pertama saya jelaskan dulu ya ini adalah kabel dari sumber ya, ini belum saya hubungkan dengan sumber listrik ya ini sumber tegangan listrik dari PLN ya untuk yang kabel yang bening ini adalah kabel untuk yang netral ya yang tidak ada arusnya dan yang merah ini adalah kabel yang ada seterumnya atau kabel basah nah, nanti akan saya sambungkan setelah rangkaian ini selesai kemudian untuk kabel yang ke lampu ya yang ke lampu ini adalah juga kabel dua warna ya bening dengan merah dan ini bening dengan kumuh ya nah, seperti biasanya untuk keemangan ya jadi kabel yang fasa yang merah dan yang ungu nyatih di petingnya ini ya kita sambungkan di bagian lidah peting yang tengah ya sedangkan yang kabel bening atau kabel netral kita sambungkan di bagian yang pinggir atau bagian ulirnya ya untuk dua-duanya ya kemudian untuk kabel yang satunya ya adalah kabel untuk ke ya menghubungkan antara titik sambung ya ya dengan saklar ini ini saya gunakan dua kabel ya dua set kabel ya dua pasang kabel yang satu pasang ini adalah kabel untuk stop kontak ya jadi menghubungkan yang merah ini adalah untuk fasa yang bening ini adalah untuk yang netral kemudian kabel satunya ini adalah kabel yang ke lampu ya yang ke lampu ini walaupun bening ini termasuk kabel digunakan kabel untuk fasa semua ya karena kita menggunakan warna kabel yang sama ya untuk membedakan ya untuk membedakan antara kabel lampu dan kabel fasa stop kontak ini saya tandai ya jadi saya tandai ini karena ini kalau sudah di plafon kita tidak tahu itu mana kabel stop kontak mana kabel waktu sakal kalau ditandai oke kemudian untuk senakal ya senakalnya ini ada sakal ganda dan stop kontak ini yang bergabung ini bentuknya seperti ini untuk saya jelaskan dulu yang bagian belakang ya supaya nanti tidak bingung nah untuk bagian belakangnya ini terminal seperti ini ini adalah terminal untuk stop kontak ya stop kontak disini ada tandanya yang atas ini adalah tanda L ini adalah tanda N atau ini neutral yang L ini adalah lufas kemudian yang untuk saklar terminal saklar ini ada yang atas ini ada tandanya kom kom yang bawah adalah L1 ini kom L1 nah untuk menyambungkan ya saklar ini ini ke perlu yang namanya jamber ya untuk menghemat kabel ini sudah saya siapkan jambernya ya jadi apa yang perlu disambung yaitu antara kabel fasa ya input saklar ya di kom sini dengan kabel yang ke terminal apa namanya fasa ya ini harus kita jamber sudah saya selesaikan jambernya saya pasang dulu saja ini jamber untuk saklar ya saklar masanya disini ini untuk saklarnya kemudian untuk yang ke stop mentak ini seperti ini jambernya karena panjangnya tidak sama tingginya sama ya oke seperti ini saya kencangan dulu ya untuk yang ini nanti belakang oke sekarang lanjut ke pemasangan kabelnya oke yang pertama kita pesan dulu kabel yang ke komponen ya ke saklar ya yang kita pesan dulu adalah di kabel yang ke stop kontak ya stop kontak jadi ini kabelnya di terminal ini yang kabel bening adalah netral yang kabel merah adalah kabel faksa saya pasang dulu faksa yang atas ini yang netral oke sudah berikutnya adalah tinggal kita pasang kabel yang ke output saklar atau yang ke lampu ini kabelnya yang sudah saya tandai saya pasang dulu oke sudah terpasang selanjutnya kita tinggal menyambung kabel yang di titik sambung atau kotak sambung istilahnya di bagian plafon biar sambung dulu dari kabel dari sumber yang ini yang ada tandanya ini adalah yang ke lampu yang merah adalah kabel faksa kita sambung ke sumber yang faksa saya sambung dulu oke sudah selanjutnya adalah kabel netral netral dari stop kotak tadi kita sambung dengan kabel netral dari sumber netral dari lampu satu dan netral dari lampu dua kita jadikan satu oke jadi cara penyambung nya seperti itu kemudian yang berikutnya adalah kabel kabel yang ke lampu yang ada tandanya ya kita sambung merah dengan merah ini lampu satu sambung kemudian yang yang bening ini untuk lampu satunya oke jadi penyambung penyambung seperti ini ini saya isoasi dulu supaya aman yang selamat menikmati oke, sudah selesai oke, pemasangan kabel sudah selesai lanjut ke pemasangan lampu oke, selanjutnya kita coba rangkaan berhasil atau tidak kita sambungkan ya stagger ke stop kontak berarti rangkaan sudah ada arusnya jadi sekarang sudah terambung ke aliran listrik selanjutnya kita coba tekan sekaligenda secara bergantian oke, nyala oke, nyala dua-duanya selanjutnya kita coba tetap kontaknya ya oke, nyala nah, jadi setelah kontak berfungsi terbisa ya, walaupun takannya off tetap berfungsi oke, berarti rangkaan sudah benar ya jadi sakar berfungsi dengan baik setelah kontak juga berfungsi dengan baik ya semoga teman-teman paham sekian video dari saya cara pasang sakar ganda dan setelah tutup yang tergabung mudah-mudahan bermanfaat saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati